Untuk mengetasi kekurangan persediaan darah, Palang Merah Indonesia Cabang Padang melaksanakan kegiatan donor darah di objek wisata Kota Padang. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Dengan kendaraan transfusi darah yang dimiliki, PMI Cabang Padang menunggu wisatawan yang berkenan untuk menyumbangkan darahnya. Pelaksanaan donor darah di objek wisata ini tak berbeda jauh dengan donor darah di tempat lain. Hanya saja, pelaksanaan donor dilakukan di atas mobil, dalam sebuah tempat yang dibuat khusus agar steril. Wisatawan yang sedang berkunjung di objek wisata bisa langsung mendonorkan darahnya, seperti yang dilakukan oleh Redo, wisatawan yang berasal dari luar kota Padang. Sekarang ini lagi libur ya, saya juga disini sama keluarga, tadi lihat ada yang lakukan proses pergi-bagi masker dari teman-teman PMI. Tadi tadi juga lihat ada mobil ke tempat donor darah, kebetulan saya juga pengen lihat cek kesehatan sekalian aja, terus donor darah, mudah-mudahan aja bermanfaat, itu bagi orang banyak, itu sangat sekalian lah, karena kadang-kadang dianjurkan juga ya, donor darah kita, jadi aku sekalian donor darah aja sih. Aksi yang dilakukan oleh Palang Merah ini merupakan upaya untuk memenuhi persediaan darah. Pasalnya, sejak pandemi COVID-19, persediaan darah di Palang Merah menurun drastis. Ya ini adalah bentuk layanan Palang Merah Indonesia, pada saat ini juga didukung oleh unit transfusi darah PMI Kota Padang. Sebenarnya setiap hari Sabtu dan hari Minggu, mereka disini stand by, menunggu para dermawan yang menyumbangkan darah, kita akan lakukan sampai nanti jam 20. Nah ini adalah bentuk dari upaya jemput bola PMI kepada masyarakat untuk mau menyumbangkan darahnya, karena memang pada saat ini kondisi darah itu sangat kurang sekali pada masa pantai ini. Selain mengoperasikan mobil unit transfusi darah, pengurus dan anggota PMI juga mengkampanyekan protokol kesehatan kepada pengunjung objek wisata pantai Padang, sambil membagikan masker dan hand sanitizer. Dari Padang, Alfie melaporkan.